Di dalam kitab Ihya, disitu disebutkan kita semuanya apabila ingin menjadi orang yang mulia, ingin meneladani orang yang soleh, maka disitu prosesnya ada dua. Ada proses namanya tahalli, ada proses namanya tahalli. Tahalli itu membersihkan diri dari segala macam keburukan yang ada. Kemudian tahalli adalah kita semuanya menghiasi diri dengan segala macam kebaikan. Disitu disebutkan orang kalau kepingin, dia itu mendapatkan petunjuk untuk bisa membersihkan dirinya, menjadikan dirinya itu lebih baik lagi, maka ada empat cara. Cara yang pertama adalah berguru, cari guru yang benar, cari guru orang yang ngerti aib kita, cari guru orang yang bisa membersihkan aib kita. Nah betapa banyak orang zaman sekarang gak mau berguru, cukup lihat di Youtube. Lihat Youtube bagus, tapi Youtube gak bisa menjadi penggantinya. Guru tetap wajib untuk kita berguru. Dengan siapa? Dengan orang yang ngerti aib kita, bisa membersihkan diri kita. Itu sosok guru yang memang harus kita ikuti. Dan kalau kita sudah mendapatkan guru yang seperti itu, maka kita udah pasrah. Orang kalau memilih guru, matanya dibuka, lihat pantas gak ini jadi guru saya. Kadang-kadang kalau gurunya itu belum layak dijadikan guru, kadang-kadang maaf. Semoga di sini gak ada. Kadang ada guru, itu cemburuan sama muridnya kayak perempuan cemburuan sama suaminya. Muridnya gak boleh diharamkan kalau belajar di tempat yang lain. Padahal akidahnya sama. Sama-sama ahlu sunnah wal. Khawatir kehilangan murid, muridnya dilarang belajar ke tempat yang lain. Ini bukan guru yang bagus. Guru yang bagus itu artinya udah bersih. Ngerti caranya membersihin hati kita. Kita berguru sama dia. Kita dibersihin nanti. Diajarin, ini gak boleh kamu lakukan. Ini boleh kamu lakukan. Itu yang pertama. Kalau kita pengen jadi orang yang tambah baik. Kita insya Allah bisa membersihkan kekurangan kita. Ya pertama cari guru. Yang kedua, kalau memang cari guru udah semakin susah. Yaudah cari teman yang bagus. Orang-orang soleh itu cari teman bukan berdasarkan selera. Tapi cari teman orang yang bisa ngingetin saya. Kalau saya berbuat gak benar, teman ini akan ngingetin saya. Itu teman yang dicari. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sampai mengatakan, Rahimallahumra'an, ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mau menasihati aku tentang aib-aibku. Bahan-bahan itu Sayyidina Umar bin Khattab. Kita kalau ada orang nasihatin kita, kita marah. Sayyidina Umar bin Khattab, doakan orang yang menasihati beliau dan menyebutkan aib beliau. Sayyidina Umar bin Khattab pernah tanya sama sohabat Salman. Wahai Salman, apa kekuranganku? Apa aibku? Salman gak mau jawab. Berulang kali tanya, akhirnya dijawab sama sohabat Salman. Kata Salman, aibmu yang aku tahu cuma dua. Yang pertama, kamu kalau makan, lauknya ada dua. Dianggap israf berlebihan. Yang kedua, kamu katanya punya dua baju ya. Baju untuk dipakai siang dan baju untuk dipakai malam. Berlebihan, baju satu cukup. Kata Sayyidina Umar, betul, itu memang kemarin aku lakukan, tapi sekarang enggak. Makan, lauknya cuma satu, baju cuma satu. Ada yang mau niru. Susah, berat kalau yang ini mau ditiru. Sayyidina Umar bin Khattab tanya Sayyidina Hudaifah Ibn Ulyaman. Hudaifah Ibn Ulyaman itu julukannya, Sohibu sirri Rasulullah SAW. Orang yang megang rahasia Nabi. Orang yang paling ngerti, orang munafik. Orang munafik itu, zuhirnya Islam, tapi hatinya enggak Islam. Ini Sayyidina Umar bin Khattab itu, kalau ada orang meninggal, lihat dulu, Hudaifah nyolatin enggak? Oh nyolatin, usah ikut nyolatin. Kalau Hudaifah Ibn Ulyaman enggak ikut nyolatin, usah enggak ikut nyolatin. Berarti orang munafik itu. Karena ada larangan untuk mensulatkan orang-orang munafik. Nanya sama Hudaifah, Hudaifah, saya ini ada sifat munafik enggak? Anda bayangkan, Sayyidina Umar bin Khattab. Manusia termulia setelah Nabi Sunna wa Bakar. Setelah Sunna wa Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab. Tanya, saya ada sifat munafik atau enggak? Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kita perlu teman yang bisa membimbing kita. Teman bukan cuma yang pintar muji kita, tapi juga teman yang pintar menasihati dan mengingatkan kita semuanya. Yang ketiga, ini yang paling menarik. Kata Imam Ghazali, kamu cari guru, belajar dari gurumu. Yang kedua, belajar dari temanmu. Yang ketiga, belajar dari musuhmu. Ini yang paling menarik. Kenapa? Karena musuhmu itu orang yang dipandangkan matanya yang nampak cuma kekuranganmu. Orang yang paling tahu aibmu itu musuhmu. Kamu enggak ngerti, kamu senang sama dirimu sendiri. Kamu enggak ngerti, tapi musuhmu yang nampak semuanya aibmu. Kamu dengerin itu kritikan-kritikan musuhmu, kemudian kamu belajar dari dia. Bukan Imam Ghazali mengatakan, punya musuh yang berakal, itu jauh lebih manfaat dibandingkan punya teman tapi penjilat. Musuh yang berakal, itu jauh lebih bagus. Jadi kalau ada orang kritik kita semuanya, maka kita harus lihat. Betul enggak? Kalau memang betul itu kritikan ada pada kita, maka jadikan itu sarana untuk menjadikan kita semakin baik. Yang keempat adalah kita lihat. Kita lihat yang ada di masyarakat. Yang dianggap tercelah di mata masyarakat, utamanya orang-orang soleh, berarti perbuatan kita tinggalkan. Yang dianggap terpuji di matanya orang-orang soleh, ya itu yang kita laksanakan. Hadirin ikhwani rahimahkumullah, itu tadi disebutkan apabila musuhnya orang yang berakal. Namun kalau yang ada orang memusuhi kita, dan orang yang enggak berakal, fitnah, fitnah, cacimaki, makian, kata-kata kotor, provokasi, dan lain sebagainya, salafunasoleh sudah punya manhas untuk menghadapi ini semuanya. Kalau sudah keadaan semakin gelap, dan sudah semakin tidak menyenangkan, maka kamu diem sejenak. Diem sejenak, jangan bergerak dulu. Guru saya menasihatkan, ibarat kalau ada hembusan angin yang bawa debu, jangan dibuka mata kita. Nanti mata kita akan sakit, kemasukan de? Debu. Tapi kalau sudah angin yang sudah enggak bawa debu, baru buka mata kita. Di situ nanti kita akan bisa melihat semuanya dengan jelas. Kita akan bisa melihat semuanya dengan jelas. Ikhwani rahimahkumullah, akhir zaman ini zaman fitnah, banyak ucapan-ucapan, makian-makian, yang melalui media sosial. Maka, titip pesan, yang model begitu enggak usah dibuka. Anda kalau buka, yaitu ucapan-ucapan yang penuh kebencian itu, sekali Anda buka, berarti Anda nambah jumlah orang yang lihat. Dia duitnya tambah banyak. Setelah itu, statistiknya dia tambah naik. Semakin kamu sering melihat, semakin dia muncul di mana-mana. Oleh karena itu, kenapa yang membawa kebencian kok sering muncul di mana-mana? Karena kita masih melihat. Kalau kita sudah enggak pernah melihat sama sekali, Insya Allah enggak akan pernah muncul di mana-mana. Enggak akan pernah muncul di mana-mana. Tuh, Anda lihat tuh, yang biasa mengumbar kata-kata kebencian. Kalau dia enggak mengumbar kata-kata kebencian, enggak ada yang melihat. Begitu kata-kata kebencian, langsung yang melihat banyak. Kenapa? Kita yang melihat. Ini Habib Husin bin Abu Bakar al-Idrus. Anda kira beliau ketika hidup di dunia, enggak punya musuh. Punya musuh. Habib Husin dimusuhi. Tapi Anda sekarang jadi saksi Anda semuanya. Anda lihat betapa sekarang penderanya Habib Husin semakin berkibar dan musuhnya telah terkubur. Semakin banyak yang datang ziarah ke tempat ini. Semakin banyak yang ambil berkah ke tempat ini. Bahkan dalam kitab Tajul A'ros pun disebutkan, orang yang datang ziarah. Ini di masa Habib Ali bin Husin al-Ottos. Bukan cuma kaum muslimin. Tapi sekalipun orang non-muslim datang ke tempat ini, ziarah kepada Habib Husin. Tujuannya apa? Karena mereka tahu, hajatnya akan kubul kalau mereka di depan makamnya Habib Husin. bin Abu Bakar Ali terus. Mereka tahu. Maka mereka datang ke seni ziarah. Habib Husin punya musuh. Tapi lihat musuhnya selesai. Benderanya Habib Husin bin Abu Bakar Ali terus akan terus berkibar. Oleh karena itu kita juga bisa milih. Kita mau masuk kelompoknya mana? Kelompok yang musuhin orang soleh atau kelompok yang cinta sama orang soleh.